Intro Upaya mencegah virus corona melalui pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Balikpapan, Kalimantan Timur berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Untuk meninggalkan beban warga, LDI Balikpapan membagikan jumlah paket sembako. Ketua DPD LDI Balikpapan Herifah Tamsyah menjelaskan, kemudian sembako diprioritaskan untuk pekerja yang di PHK, ojek online, sopir taksi, sopir angkutan kota, pekerja lepas, dan warga yang dirasakan kesulitan untuk makan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lembaga Darpa Islam Indonesia, Kota Balikpapan, dengan ini ingin memberikan kontribusi membantu masyarakat Kota Balikpapan yang terkena imbas daripada COVID-19. Sebab itu, bantuan ini mungkin kalau kita lihat dari sisi nilai, tidak seberapa besarnya, tapi yang penting bagi kami, kami ikut di dalam hal ini keprihatinan kami sebagai warga Kota Balikpapan. Distribusi langsung dilakukan untuk pencegah kerumunan masa, yang biasanya saling berebut bantuan, yang justru memudahkan penyebaran virus corona. Selain itu, DPD-LDI Balikpapan menghibah majelis taklim di bawah naungannya untuk tidak menggelar selat wajib maupun tarawih di masjid. Dan pengajian juga dileburkan, hingga PSBB dicabut. DPD-LDI Balikpapan berharap pandemi segera berakhir, juga memohon Allah memberikan kekuatan untuk melalui musibah global tersebut. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!